Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Kembali lagi dengan saya Teacher Hikmah Oh iya teman-teman hari ini teacher akan membawakan pelajaran agama Islam Tentang kemuliaan seorang muslim kelas 3 Sebelum kita masuk ke dalam materi alangkah baiknya kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Seorang muslim Sesungguhnya kemuliaan seseorang hamba terletak pada kataatannya menjalankan ibadah kepada Allah SWT Kekuatan seorang muslim terletak pada tawakalnya kepada Allah SWT Rasa berkecekupannya terletak pada keistikomahannya berdoa memohon semua hajatnya kepada Allah SWT Keselamatannya terletak pada baiknya kualitas sholat yang ditunaikan Tiga tanda kemuliaan seorang muslim Yang pertama Sanggup menutupi kemiskinannya Artinya dia selalu berusaha sendiri dalam kekurangannya Tujuannya agar tidak merekotkan orang lain Yang kedua Kemuliaan tidak terletak dari harta Walaupun harta sangat berharga untuk kita Tetapi kemuliaan tidak terletak dari harta Karena kemuliaan itu hanya keimanan Yang ketiga Menyembunyikan kemarahan dan kesulitannya Walaupun sudah marah Dia selalu berusaha menyembunyikan kemarahannya Dan menyembunyikan kesulitannya dengan cara bersabar Sabar Sabar adalah bertahan dalam menjalani ujian Baik yang disenangi maupun yang tidak disenangi Allah telah mengutip dalam Al-Quran tentang sabar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina aman ustaminu bissoberi wassalah Artinya Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar Sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Surah 2 Al-Baqoro ayat 153 Sikap orang beriman jika mendapat musibah adalah selalu husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah husnuzon itu artinya berbaik sangka Husnuzon mempunyai lawan kata yaitu suhuzon artinya berburuk sangka Selain itu seorang muslim harus bertindak hati-hati Tidak tergesa-gesa dalam menghadapi masalah Cobaan dan ujian agar tidak menyesal Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Ketergesa-gesaan datangnya dari setan Oke teman-teman Tadi materi dari teacher Semoga Teman-teman dapat memahami Dan dapat meningkatkan kesabaran lagi Dan selalu berhusnuzon Atas memberian Allah Oke teman-teman Kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Hirobbil alamin Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Jangan lupa di share ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini